Calon Wakil Presiden nomor uru 2, Gibran Raka Buming Raka, menjadi perbincangan warganet, usai absen di acara debat di V1. Padahal, survei Indobarometer menyimpulkan cawapres Gibran Raka Buming Raka menjadi jawara di antara dua kandidat lain dalam aspek intelektual. Gibran dipersepsikan menjadi cawapres paling pintar dibandingkan Mahfud MD dan Mohamed Iskandar. Peneliti Indobarometer, Mohamad Kodari menyebutkan, aspek intelektual menjadi daya tarik paling dominan bagi pemilih yang memilih. Hasilnya Gibran Unggul dengan dukungan 37,6%. Gibran Unggul dalam kategori cawapres dengan intelektual tinggi mengalahkan Mahfud MD 23,3% dan Mohamed Iskandar 18%. Pemilih diyakini lebih mengedepankan penilaian dalam aspek intelektualitas pada pilpres 2024 mendatang. Sedangkan, kategori kedua yang menggerakkan pemilih yakni pengalaman. Untuk urusan ini, Mahfud menjadi cawapres yang memiliki dukungan tinggi sebesar 43,6%. Sekalipun baru dua tahun menjabat wali kota Solo, survei dari Indobarometer juga menempatkan Gibran pada urutan kedua setelah Mahfud sebagai cawapres berpengalaman. Gibran meraih dukungan 19,2% mengalahkan Mohamed dengan angka 16,7%. Kategori lain yang menggerakkan pemilih yakni kepatuhan beragama. Dalam hal ini, Mohamed meraih dukungan tertinggi dengan dukungan 60%, mengalahkan Mahfud 32,7% dan Gibran 1,8%. Satu-satunya, Tang Gibran ini yang membuat kita gemas, kecewa dan benar-benar kesel gitu kan. Dia menghindari untuk menjawab pertanyaan. Padahal sebagai publik, kita tahu kemampuan seseorang, tahu visi seseorang dari apa yang dia utarakan. Tapi dia kemudian selalu bilang, gak usah dijawab. Biar aja. Biar dikulih saja, hanya sama orang itu. Ya, lalu apa dong yang bisa kita pegang dari seorang pemimpin, kalau pemimpinnya kayaknya? Sementara itu, mantan komisaris Ancol, Gis Khalifa, meminta putra sulung Presiden Jokowi, sekaligus jawab pres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, adu gagasan dengan anak Anis Baswid dan Mutiara Anis Baswidah. Gis mengatakan, meskipun dalam survei, Gibran dinilai paling intelektual, namun ia cukup adu gagasan dengan Mutiara di depan anak muda, tidak usah dengan Anis Baswidan atau wakilnya Mohamed Iskandar. Gis mengatakan, gini saja, kalau si anak Presiden itu yang menurut survei paling intelektual, berani adu kecerdasan di depan anak muda, gak usah dengan Anis atau Caimin. Cukup adu gagasan dengan dia, silahkan Media TV siapkan forumnya, kita akan lihat kapasitasnya. Masih nanya soal debat saja, debat itu hanya untuk orang-orang yang pemberani, yang cerdas, yang pintar, yang menguasai persoalan. Apalagi, Usai Gibran tidak datang di acara debat TV One. Gis langsung melabeli putra selung Presiden Jokowi ini dengan sebutan mengejutkan. Dari akun E, Skis Khalifa membuat komentar, ada yang bolos, anak muda pengecut. Dalam cuitanya itu, terdapat tangkapan layar yang menunjukkan acara debat cawapres yang dikelar oleh TV One. Tampak dalam foto tersebut, cawapres seperti Menkupul Hukam Mahfud MD dan Mohamed Iskandar atau Caimin hadir di acara tersebut. Diketahui, jika acara ini dinamai dengan dialog interaktif cawapres mencuri hati kaula muda yang disiarkan secara live, tidak hadirnya Gibran dalam acara ini menimbulkan banyak pertanyaan publik setelah polomik sebelumnya. Soal salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil dinilai menjadi tamparan keras bagi cawapres yang mendampingi Prabowo Subianto. Namun sebelum acara debat cawapres dimulai, Gibran ternyata sempat mengaku sudah mempersiapkan diri apabila ada acara demikian. Dari semua lapisan masyarakat? Siapa? Kita ini coba hukumnya mas. Enggak, tidak harus dari para ahli ya. Dari ahli, dari pakar, tapi dari masukan-masukan, dari masyarakat juga kami tampung semua ya. Untuk bahan debat nanti. Kita bertemu dengan para influencer, genzi, milenial, banyak sekali masukan-masukan baru. Maksudnya untuk inovasi-inovasi ke depan ya. Untuk menghadapi tangan-tangan jaman. Kita hadapi saja ya. Pokoknya, kan kita mengikuti aturan yang ada. Aturan KPU seperti apa kita ikuti ya. Itu ya. Hal itu disampaikan ketika diwawancarai awak media terkait acara debat cawapres yang diadakan mendatang. Sementara itu, Direktur Jurubicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Viva Yuka Mauladi, merespon Ganjar Pranowo yang menyebut Gibran Raka Buming Raka siap debat saat menjab soal SMK dengan kondisi kurang bagus di Jawa Tengah. Viva menyebut, bahwa narasi Prabowo maupun Gibran tidak siap debat adalah sesat. Jika ada yang mengatakan, bahwa pasangan calon Prabowo dan Gibran menolak dan menghindari debat, itu tidak benar dan menyesatkan. Narasi itu, sengaja dikemas dan diframe negatif kepada Prabowo Gibran. Dan saya senang, karena beliau memberikan catatan. Jadi ini sangat bagus sekali buat saya. Kelihatan kalau beliau pun siap debat gitu ya. Jadi agak fitnah itu yang mengatakan beliau tidak siap debat gitu. Beliau siap, punya catatan. Dan kebetulan ketika konsorsium itu dibuat, saya ikut bersama beliau. Gibran bareng untuk menyusun itu dan beliau itu orang sangat kreatif, hebat gitu. Jadi anak muda, penuh dengan kreatifitas gitu ya. Dan tentu bisa membantu, membantu siapapun tanpa harus melihat soal kewenangan. Viva menegaskan, bahwa Prabowo Gibran siap menghadapi debat sebanyak lima kali. Bahkan, tidak takut jika ditantang menggunakan bahasa Inggris. Prabowo Gibran siap lahir batin melaksanakan debat lima kali sesuai undang-undang. Mau ditambah lagi dengan debat memakai bahasa Inggris, ya siapa takut. Intinya, bahwa TKN Prabowo Gibran tak adan patuh kepada undang-undang, format dan model debat apapun yang dibuat dan diputuskan KPU sudah siap. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi kritikan wali kota Solo, sekaligus calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka soal SMK. Dengan kondisi kurang baik saat awal dirinya memimpin kota Solo, Ganjar mengartikan, dengan kritikan tersebut Gibran sudah siap debat. Ganjar mengatakan, senang kalau Gibran memberikan catatan, jadi ini sangat bagus untuk dirinya, bahwa Gibran siap debat. Ganjar lalu menyinggung Gibran yang dinilai tidak siap debat. Ganjar menilai Gibran siap debat, jadi agak fitnah yang mengatakan beliau tidak siap debat. Beliau siap, punya catatan. Kalau saya menjabat di Solo itu begini ya Pak, kita kunjungin ke beberapa SMK ya. Sebenarnya SMK itu bukan ranah kewali kota sih, tapi ranahnya. Tapi karena keadaannya kurang baik, kami memberanikan diri untuk membuat konsorsium, itu isinya perusahaan-perusahaan besar, seperti misalnya lastra, sinar, mas. Itu mereka kami bentuk untuk mengawal SMK. Jadi sebetulnya mungkin komputernya masih jatuh, atau anak-anaknya itu masih sangat kuat, tidak terupdate. Ini kita update sebut. Jadi apa yang dipakai di Pak B, yang dipakai di B, itu sama dengan yang ada di... Mas dari SMK Jateng yang Pak Genjaridis itu katanya fasilitasnya jadul nih, apa tanggapannya Pak? Jadul aja bisa menghasilkan tenaga kerja siap pakai ya, apalagi modern. Dan saya senang karena beliau memberikan catatan. Jadi ini sangat bagus sekali buat saya, kelihatan kalau beliau pun siap debat gitu ya. Jadi agak fitnah itu yang mengatakan beliau tidak siap debat gitu. Beliau siap punya catatan, dan kebetulan ketika konsorsium itu dibuat, saya ikut bersama beliau. Saya dan Mas Gibran bareng untuk menyusun itu, dan beliau itu orang sangat kreatif. Hebat gitu. Jadi anak muda penuh dengan kreatifitas gitu ya, dan tentu bisa membantu, membantu siapapun tanpa harus melihat soal kewenangan. Sebelumnya, beberapa wargane, terutama dari media sosial ek, menyoroti tingkat partisipasi calon presiden dan calon wakil presiden dalam undangan debat terbuka yang dikelar oleh komunitas, artinya bukan acara debat resmi oleh KPU. Mengenai hal itu, beberapa pengguna media sosial ek, menilai capres-capres yang saat ini berkontestasi untuk pemilihan presiden, sebaiknya juga menghadiri akinda debat di luar debat resmi KPU, karena acara itu menjadi kesempatan masyarakat, melihat langsung kompetensi dan kemampuan para pasangan calon untuk beradu gagasan dan visi-misi.